Intro Masyarakat Kampung Cibitung RT7 RW2 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor digegirkan dengan adanya informasi anak hilang Diketahui Keira Yasmina Al-Mutakin yang berusia 4 tahun pasangan dari Irwan Mutakin dan Eva Tri Nopianti Hilang sejak Sabtu 20 Juli 2024 sekitar pukul 11 saat hendak bermain ke rumah saudaranya yang tidak jauh dari rumahnya Oh ya, untuk awal mulanya itu waktu di Sabtu ya Jam 11, karena jam 11.00 anak saya kita ujiin buat maen ke mamanya ke mamanya Nah, mamanya itu sama mamanya itu selalu, makuar ya Kua, ini ya, dua, dua, dua ya, kari, kera Habis itu, dia diijinin berangkat sendiri, sudah sampai Terus, keminta buat ganti celana, mau pulang dulu dulu Nah, bilang ke mamanya, minta ganti celana, tidak pulang lagi, ke luar mu, disini, tempat rumahnya di tempat, rumahnya di tempat udah gitu di mama pengen ganti ini ganti celana yang baru lagi ya yaudah ternyata yang dituju mainnya itu udah gitu tidur, udah lama bilang tuh mama ayy, mama ayy tete mau pulang nah udah hidup mama ayy aja, pulang aja sendiri jam berapa itu? jam sekitar 12.12, jam 12.00, jam 12.00, jam 12.00 aja udah gitu, pulanglah si keren tapi gak sampai ke sini nah ternyata dia sebelum pulang, sebelum kesini itu udah duduk, udah ada duduk banget jadi dia itu nyamperin temennya, temen ngaji buat ngajakin main ternyata mamanya yang temennya duduk jangan main bentar lagi ngaji, kan gitu nah udah gitu, gak jadi kan mainnya udah gitu, dia baru ke arah sini kepotonglah dia di bawah pohon itu karena ini istirahat, di pohon belimbing, di pohon belimbing, di depan bor karena apa kepotong? ada yang ngeliat anak krosneng SD dari dadan namanya ngeliat dia dan juga ditanya apa si dadan ditanya gini eh kera, bernahon, ayo balik gitu kan nah, dia ngejawab menjawabnya gini ini duduk dulu tete capek ayo mau istirahat dulu tete capek udah gitu kan si dadan mah pasar mau beli plastik kalau disuruh orang duanya beli plastik udah gitu dadan pulang lagi udah gitu dadan mah kan gak tau ya dalam artian atau kayak gini dadan mah kecuali aja pulang gitu udah gak ada si kera aja tuh gak ada di situ udah gak ada di lokasi nah itu sekitar sebelum ajan ajannya pulang berarti kan dari jam 11 sampai jam 12 nah udah gitu istri saya montek mamai si teteh ada disitu gak tunggu ntar nge 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 balik nah timbul perasaan panik istri saya dari situ langsung dicari bilang tuh bapak bapak mertua bapak Jum bilang carilah rame posisi itu saya gak di lokasi gak disini lagi kerja lagi tempat saya langsung saya ngadain pencarian bapak dari saya kakinya dia kakinya kakinya dia waktu itu disuruh-suruh tuh sungai-sungai ke tebun-tebun ke rumah-rumah apa ke sekolah kesini kemana dengan tuan semua atau warga antusias juga yang mencari sudah gitu ada adinya lagi ya ada adinya yang selalu baru ngebarin saya karena lagi mencari kan istri baru bilang sambil menangit ayah kenapa bentar kenapa si teteh main belum pulang itu saya langsung matiin langsung pulang pulang saya juga langsung pulang motor pencana buat emang udah rame emang udah rame posisinya mungkin menyimpan motor saya ke belakang pasar turun langsung ke sungai ikut nyari juga tidak ada titik lagi dari situ terus upaya selanjutnya melaporkan pihak kepolisian sudah 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 ditangkapi juga ya kemarin sama pihak polisi terus dari satpol tb Pak Adit RTRW ikut serta mencari keberadaan kemana aja kan dari penyelesaan sungai dari disini sampai ke belakang penindahan sana ya sekolah teman pb dan rumah kontrakan semua di sisi kemarin itu sama pihak polisi RTRW rame dan rame berarti terakhir terlihat terakhirnya pohon itu sementara rumah aktif pohon brimi itu rumah adem ini ya tapi waktu itu emang kebetulan kosong ya gak pada ada orang jadi untuk itu gak ada saksi mata jangan ada sidadan-sidadan aja yang terakhir jangan lihat itu ya sudah 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 waktu itu langsung saya nge-nelpon pihak keluarga yang kecil aneh ada kesini gak ada kesini gak ada mereka juga suruh kesini untuk harapannya buat semua ini sebelumnya ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu dan cari anak-anak saya harapannya mudah-mudahan anak saya saya ketemu dengan keadaan selamat sehat walafiat yang intinya sih saya selaku orang tua mudah-mudahan saya ingin ketemu lagi sama anak saya dalam keadaan sehat walafiat meskipun emang kan sudah takdirnya kehendak emang tidak ada orang yang saya minta tidak ada tidak saksi sampai saat ini Senin 22 Juli 2024 kabar hilang Keira pun tidak membuahkan hasil setelah Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor bersama aparat setempat menyisir titik hilangnya Keira pencarian korban hilang atas nomor Keira yang sudah dari hari Sabtu jam 11.30 kurang lebih kita melakukan dapat panggilan jam jam 2.32 ya jam 2.30 kita berantang kemoto sampai sini jam 4 tanah jam 5 kita sudah melakukan upaya untuk pengisiran dari titik nolokorban yang juga hilang tapi untuk saat ini masih belum membuahkan hasil kita akan berupaya sama potensi sar yang lainnya sampai penuh potensi sar yang lain kita stand by untuk Keira berusianya 4 tahun 6 bulan tindakan selanjutnya tidak di BPBD? tindakan selanjutnya untuk saat ini kita mau menunggu potensi sar yang lainnya terus kita adakan evaluasi untuk pencarian selanjutnya akan di poskod 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 Siti Masito Kepala Desa Cibitung Tengah berharap Keira dapat segera ditemukan saya Kepala Desa Desa Cibitung Tengah merucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPBD Kabupaten Bogor yang Alhamdulillah telah gercep membantu warga kami dalam kemisbahan telah hilang anak berumur 4 tahun saya ucapkan sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada BPBD Kabupaten Bogor atas kerjasamanya untuk pencarian warga kami Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Tenjolaya Bapak Kanit Pol PP Qatar Pak RW semua seluruh PMD Desa Cibitung Tengah juga kepada Ormas BPPHB atas kerjasamanya untuk pencarian warga kami yang hilang pada hari Sabtu sampai hari ini cuma belum bisa ketemu Mohon doa dan dukungannya kepada seluruh warga masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Bogor untuk membantu mencari kehilangan warga masyarakat Desa Cibitung Tengah Dari Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor BBN TV Channel melaporkan Terima kasih